Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menyetting aplikasi Smart TTS mungkin para disabilitas netra sudah mengetahui ya aplikasi apa sih aplikasi Smart TTS itu dan untuk apa fungsinya bagi yang belum tahu aplikasi Smart TTS ini tidak ada bedanya sama aplikasi Smart Voice cuman bedanya yaitu aplikasi Smart Voice cara untuk menyettingnya itu bahasa Inggris dan ada suara robotnya seperti robot Rusia dan lain-lain sementara Smart TTS itu tidak ada suara robotnya dan sudah bahasa Indonesia dan saya kasih tahu teman-teman semua jika teman-teman mau menggunakan aplikasi Smart TTS ini pastikan teman-teman menggunakan Android dari 10 ke bawah karena jika di Android 11 ini bukan tidak terpasangnya bisa terpasang cuman tidak bisa di setting jadi saya sarankan jika teman-teman mau menggunakan aplikasi Smart TTS ini di Android 10 dan 98 dan seterusnya ya jadi jangan bagi dari Android 10 oke daripada panjang lebar langsung saja kita ke tutorialnya tapi sebelum itu pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe sudah maafi teman-teman semestikasinya di-share ke media sosial kalian semua agar sini bisa lebih berkembang lagi dan di-like juga jika dirasa video ini bermanfaat oke langsung saja kita ke tutorial ya oke teman-teman pertama-tama kita harus ekstrak dulu file suaranya di file manager ya teman-teman saya langsung buka file manager plus nya karena saya menggunakan file manager plus ya teman-teman sama aja klik file manager plus oke kita masuk ke file manager setelah itu cari penyimpanan utama ya teman-teman atau penyimpanan perangkat penyimpanan utama kita klik setelah di klik saya simpan vocalizer X nya itu atau file suaranya itu di folder Android jadi kita masuk ke folder Android dulu oke setelah itu cari vocalizer X nya nah ini file data suaranya ya teman-teman vocalizer X ini kita klik setelah di klik kita gisar ke kanan setelah itu kita geser ke kanan ekstraksi semua ini kita klik geser lagi ke kanan pilih jalur ekstraksi penyimpanan utama pilih penyimpanan utama ya teman-teman kita klik kita geser oke setelah penyimpanan utamanya di klik kita pilih yang ekstraksi ke sini ini kita klik tunggu sebentar sedang mengekstrak oke setelah itu kita kembali oke teman-teman setelah di ekstrak pastikan folder vocalizer X nya itu sudah berada di jajaran seperti Android WhatsApp dan lain-lain ya oke ini vocalizer nya vocalizer X nya sudah ada di penyimpanan utama setelah itu kita kembali kita keluar kembali tombol kembali halaman satu dari satu sekarang kita atur aplikasi Smart TTS nya jadi pastikan teman-teman sudah menginstall aplikasi Smart TTS nya ya Playstore Smart TTS oke ini Smart TTS kita buka Smart TTS jika teman-teman baru pertama buka jika ada perizinan diizinkan aja ya kita gisar ke kanan navigasi naik Smart TTS setelah ganti setelan kita cari setelan kita klik setelan Smart TTS setelah di klik kita gisar ke kanan navigasi naik setelan Smart TTS reverse daftar suara pengaturan umum cari pengaturan umum setelah ketemu kita klik kita gisar ke kiri satu jari folder penyimpanan data suara vocalizer expressive storage demulatet garis miring 0 garis miring vocalizer X folder penyimpanan data suara ini kita klik folder penyimpanan data suara vocalizer X kita gisar ke kanan sampai menemukan vocalizer X ya kita klik oke ini vocalizer X kita klik setelah itu kita gisar ke kanan kita oke kan ya teman-teman pengaturan umum setelah di oke kan kembali satu kali kembali tombol setelah itu cari tugas poesis tugas poesis kita masuk setelah di klik kita gisar ke kiri suara pengucapan emoji tidak dipilih suara pengucapan emoji ini kita klik suara pengucapan emoji kita gisar ke kanan suara pengucapan emoji damayanti indonesia ini kita centang ya teman-teman kita pilih setelah itu kita gisar lagi ke kiri suara pengucapan emoji tidak dipilih suara pengucapan emoji ini kita klik suara pengucapan emoji sama kan seperti yang tadi ya teman-teman damayanti indonesia suara pengucapan damayanti indonesia oke ini kita klik kita centang tugas poesis setelah itu kita gisar ke kiri lagi Tidak tersedia terus suara pengucapan huruf latinik tidak dipilih suara pengucapan huruf latinik ini kita klik suara pengucapan huruf latinik kita pilih damayanti indonesia suara pengucapan huruf latinik damayanti indonesia indonesia tidak dicentang damayanti indonesia ini kita klik tugas poesis setelah itu kembali satu kali kembali tombol cari bahasa otomatis bahasa otomatis ini kita klik terus kita geser ke kiri satu jari terus menggunakan bahasa yang dipilih ini kita klik nah disini kan ada indonesia di centang jika di HP kalian belum tercentang pastikan indonesianya sudah tercentang ya kita geser ke kanan batal tombol oke tombol kita oke kan jadi setelah indonesianya setelah indonesianya itu terpilih kalian langsung oke kan saja bahasa otomatis oke mungkin segitu teman-teman yang harus di setting sekarang kita coba hidupkan smart tts nya ya kembali tombol smart tts halaman satu dari satu berhubung ntar kembali tombol berhubung saya menggunakan jsu jadi saya masuk ke jsu nya dulu youtube go cashmeter gs12 oke kustom keluar tombol kustom kembali halaman satu dari tts youtube go ntar gs12 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 oke kita masuk ke pengaturan teks keucapan pengaturan teks keucapan pengaturan teks keucapan utama teks keucapan kita masuk kita pilih smart tts ya teman-teman kita klik nah suaranya seperti ini teman-teman jika teman-teman mau mengatur kecepatan nada dan volumenya kita kembali dulu kita masuk lagi ke aplikasi smart tts oke kita klik setelah itu masuk lagi ke setelan setelah itu cari pengaturan per suara ini kita klik oke kita klik teman-teman setelah di klik cari damayan di indonesia oke ini damayan di indonesia kita klik ya setelah itu cari teman-teman yang teman-teman mau atur misalnya kecepatan ya oke ini tingkat kecepatan kita klik kita klik kita geser ke kanan oke disini ada kontrol pencari kontrol pencarinya itu 100% saya akan ubah ke 40% aja ya oke teman-teman kita coba oke oke 40 setelah sudah 40 kita oke kan ya teman-teman nah tingkat kecepatan 80% tingkat kecepatan tingkat kecepatannya sudah rubah menjadi 80% yang tadinya 200% sekarang sudah rubah menjadi 80% atau di kontrol pencarinya 40 oke kita geser lagi ke kanan nada 100% saya akan ubah nadanya ini nadanya kita klik voice model plus nada 100% nada oke kita geser ke kanan nada 100% slider posisi 50 ini kontrol pencarinya kontrol pencarinya itu 50% saya akan ubah menjadi 60% aja ya scroll penggeser kemajuan 60 default oke 60 setelah itu kita oke kan data oke tombol jamayanti nah tingkat kecepatan 80% oke teman-teman eee sebentar kembali tombol setelan smart pts kembali halaman satu dari satu oke mungkin segitu yang harus diatur dan mungkin segitu dulu video saya kali ini semoga bisa dapat dimengerti oleh teman-teman semua ya sorry teman-teman eee semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua mohon maaf jika saya ada kekurangan-kekurangan eee atau hal-hal yang lain yang tidak eee apa ya tidak enak untuk kalian misalnya dari cara penyampaiannya atau yang lain-lain saya mohon maaf ya teman-teman oke terima kasih yang sudah simak video ini sampai jumpa kembali di video selanjutnya terima kasih